Pemirsa Tim Juri Ajang Piala Bupati Batanghari Kadis Tangguh Award tahun 2024 saat ini melakukan kunjungan lapangan sebagai bagian dari proses penilaian di Bapak 18 Besar. Salah satu desa yang dikunjungi ialah Desa Serasa dengan kategori Kotong Royong. Kupala Desa Serasa, Andayani, menjelaskan desa serasa pada kategori Ajang Kadis Tangguh Award berada di kategori Kotong Royong. Ia menjelaskan budaya Kotong Royong cukup melekat pada masyarakat Desa Serasa. Andayani juga mengatakan masyarakat sering melakukan Kotong Royong guna membersihkan lingkungan sekitar Desa Serasa, termasuk sepanjang ruas jalan dan wilayah pemakaman. Selain itu, Desa Serasa juga giat melakukan Kotong Royong guna menyukseskan event tertentu di Desa Serasa. Lebih lanjut, Andayani berharap budaya Kotong Royong dapat melekat secara utuh untuk masyarakat Kabupaten Batanghari. Ia juga berharap melalui Ajang Kadis Tangguh Award ini dapat memotivasi para kepala desa untuk terus meningkatkan kinerjanya guna memajukan desa dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Bu Hamad Aryudah, Cik TV, melaporkan.